Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menunjuk waktu Kalian sudah bisa membaca jam semuanya kan? Nah hari ini kita akan belajar menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris Perhatikan contoh yang ada di sini It is 7 o'clock Itu jam 7 tepat It is 7 o'clock Jam 7 lima belas It is a quarter past seven Jam 7 lebih seperempat It is a quarter past seven Jam 7 tiga puluh It is a half past seven Jam 7 lebih setengah jam Jam 7 lebih setengah jam It is a half past seven Jam 7 empat puluh lima It is a quarter to eight Jam 8 kurang seperempat Jadi jam 7 empat puluh lima menit itu sama dengan Jam 8 kurang seperempat Maka it is a quarter to eight Perhatikan catatan yang ada di sini A clock itu artinya tepat Untuk jam yang menunjuk tepat Kalian menggunakan A clock A quarter seperempat jam A half setengah jam Past artinya lebih To artinya kurang Coba perhatikan gambar yang ada di sini Jadi untuk menunjuk waktu Kalian itu akan menggunakan Past dan to Past digunakan untuk menit 1 sampai 30 Kemudian to Kemudian to digunakan untuk menit 31 Sampai menit kelima puluh sembilan Perhatikan pembagiannya pada gambar di sini A clock itu tepat Kemudian quarter past Kemudian ada half past Kalau past itu dari menit 1 sampai 30 Artinya lebih Jadi setelah menit 30 Dari menit 31 Kalian memakai kata to Nanti berarti kurang Artinya Jam berapa kurang berapa menit Seperti itu Contoh Jam 8.20 Berarti jam 8 Lebih 20 menit It is 20 past 8 Jadi nanti yang ditulis adalah menitnya dulu 8 lebih 20 It is 20 past 8 Kemudian jam 11 Lebih 50 menit Jam 11 lebih 50 menit It is 10 to 12 Jam 12 Jam 12 kurang 10 Jam 11.50 itu sama artinya dengan jam 12 kurang 10 menit It is 10 to 12 Yang ditulis adalah menitnya dulu Nah tugas hari ini Translate into Indonesian Silahkan kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia Tapi khusus hari ini Tugasnya tidak perlu dikumpulkan ya Nah anak-anaklah sempat Nah baiklah Demikian Mulai jari pada hari ini Have a bright day And see you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton